Intro Gengs, selamat datang di channel Iban Jadi di video kali ini kita akan membahas satu tips kecap yang akan sangat berguna banget kalau misalkan teman-teman bekerja di dalam sebuah tim yaitu namanya adalah paste in place Nah jadi fungsi paste in place itu apa? Jadi disini langsung gue jelasin aja misalkan di satu tim ini mengerjakan ada banyak ruangan teman-teman Nah disini ada contoh kasusnya adalah apartemen ini ruangannya itu ada living room, ada kitchen dan juga bedroom yang didesainnya Nah misalkan teman-teman bekerja di dalam satu tim dan misalkan udah ada pembagiannya misalkan lu ngerjain bedroom ya gue ngerjain living room dan temannya satu lagi ngerjain yang kitchen misalkan seperti itu Nah disini teman-teman ketika ngegabunginnya ketika ngegabungin antara bedroom, living room dan juga kitchen ya disini teman-teman tinggal namanya paste in place disini gue akan langsung contohin ini misalkan ada satu orang yang sudah mendesain living roomnya kemudian disini teman-teman ctrl C untuk copy kemudian teman-teman masuk ke file masternya teman-teman terserah ada file masternya yang mana kemudian teman-teman disini langsung ke edit kemudian teman-teman pilih paste in place teman-teman klik nah jadi bisa kita lihat disini tuh yang udah kita copy itu akan otomatis ketaruh di tempat yang udah sesuai ini dengan catatan di sketchupnya satu timnya teman-teman jangan sampai dia sumbu xyznya itu berbeda-beda jadi pastikan file masternya itu sudah memiliki xyz yang benar kemudian teman-teman tinggal copy paste si existingnya yang kosongannya kemudian tinggal di desain dan tinggal di paste in place nah disini satu lagi yang kitchen misalkan yang kitchen disini kita copy kemudian kita masuk ke file master kemudian disini kita tinggal ke edit kemudian paste in place nah jadi bisa kita lihat dia akan langsung ketaruh di tempat yang semestinya berada nah disini gue contohin kalau misalkan kita gak pakai paste in place disini misalkan kita langsung ctrl V yaitu shortcut untuk paste nah disini bisa kita lihat kan dia belum ketaruh kan jadi kita mesti auto snap ini kalau misalkan contohnya cuman apartemen ya gampang cuman kalau misalkan udah ke proyek yang lebih gede seperti bangunan tingkat tinggi misalkan ada yang ngedesain bagian outdoornya, landscape-nya kemudian juga ada yang ngedesain bagian rooftopnya dan sebagainya dan sebagainya ini akan sangat bermanfaat banget teman-teman oke teman-teman kayaknya itu aja ya video singkat untuk kali ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung komen di bawah nanti gue akan bacain kalau misalkan ada yang bisa gue bikin videonya akan gue bikinin videonya oke teman-teman seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati